Hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 14 bulan Februari tahun 2021 Kita kembali ke datangan kamu yang terhormat Seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter spesialis kecantikan Iaitu saudari kita dokter Ifana Las Maria Beliau hadir ke tempat kita ke pesantren ini Menyatakan ingin memeluk agama Islam Atas kesadaran pribadi Dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun Alhamdulillah seminggu yang lalu Saya sempat berdialog dengan beliau Menjelaskan panjang lebar tentang ajaran Islam Dan perbedaannya dengan agama-agama yang lain Alhamdulillah dari hasil pertemuan itu Seminggu kemudian beliau diberikan hidayah oleh Allah SWT Dan dua hari yang lalu Saya mendapatkan WA Bahwa beliau sudah siap diislamkan pada hari ini Alhamdulillah Kita sangat bahagia Dan dokter Ifana tentunya Persaksian kita di sini adalah orang yang kesekian ratus Ya kita sehadapkan di tempat ini Dan beliau adalah orang yang paling beruntung Sebelumnya kita sapa dulu Saudari kita Saya panggil Ito Apa kabar Ito dokter Ifana Baik Ustaz Sehat ya Sehat Alhamdulillah Saya coba verifikasi dulu nama lengkapnya Ifana Lasmaria Iya betul Ifana Lasmaria Kemudian kelahiran di Jakarta 31 tahun yang lalu kurang lebih Iya Profesi sehari-hari sebagai dokter betul Iya betul Ustaz Dokter spesialis kecantikan Iya Alhamdulillah Mungkin kalau boleh tahu Tolong diceritakan bagaimana latar belakang ingin masuk agama Islam Apa sebenarnya yang paling mendorong Ito ini ingin memeluk agama Islam Sebenarnya Dari beberapa orang sebelumnya Sudah pernah merasakan hal-hal yang gimana gitu Kalau mendengar suara azan Atau melihat orang sedang sholat Cuma Mungkin saya merasa itu kayak Oh mungkin masih kayak Denial atau penolakan Begitu Ustaz Dan karena kan di lingkungan saya memang Jarang Yang Seagama Ya non-muslim Seperti itu Jadi saya belum Ada tahu yang gimana banget Begitu tentang muslim Kemudian Belum lama ini Saya dekat dengan Keluarga Mas Rizky Seperti itu Dari situ saya Dari situ tahu Bagaimana tentang Islam Kemudian Ada pelajaran hidup yang saya dapat Dari situ dari proses perjalanan hidup saya Saya lebih Menemukan ketenangan Alhamdulillah Dengan Ditambah lagi Minggu lalu kita Sudah Dikuatkan dengan Apa yang Ustaz jelaskan di minggu lalu Tentang Semua itu sudah Apa yang akan terjadi juga Sudah jelas ada di Al-Quran Itu makin menguatkan saya Bahwa Memang ini yang saya butuhkan Alhamdulillah Jadi sekarang Jadi sekarang Itu Lahir batin Tidak ada unsur paksaan Tidak ada Tidak sama sekali ya Kesadaran pribadi Apakah Itu sudah siap nanti Dengan segala konsekuensinya Setelah berislam ini Karena umumnya Orang-orang yang sudah Masuk islam itu Banyak Cobaannya Diantaranya Ya nanti akan Diusir oleh keluarga Tidak diakui Anak sama orang tua Dan lain sebagainya Siap dengan segala Konsekuensinya itu ya Alhamdulillah Bahkan Sekarang belum lagi Syahadat sudah pakai jilbab Masya Allah Cantiknya Sepuluh kali lipat Bertambah dari yang kemarin Saya lihat Luar biasa Mudah-mudahan ini Bukan cuma sekarang Tapi selamanya sudah Dalam keadaan yang Menutup aurat Baik Apakah itu sudah tahu Syarat masuk agama Islam Belum tahu ya Baik Saya selalu ingatkan Kepada calon-calon muallaf Bahwa syarat Masuk agama Islam itu Cuma dua saja Ya Yang pertama Seseorang itu Wajib Meyakini Bahwa Agama Islam itu Satu-satunya Agama yang benar Apakah itu sudah yakin Islam agama Tidak ada keraguan Tidak ada Alhamdulillah Kalau sudah Kalau sudah yakin Tidak ada Tuhan dalam Tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia Tuhan dalam bentuk gunung Tuhan dalam bentuk uang Tuhan dalam bentuk makhluk Tuhan yang aku sembah itu Hanyalah Allah Sang Bencipta Langit dan bumi Serta segala isinya Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan yang lain di luar itu Ya Itu yang kita tiadakan semuanya Baru Ashadwan Muhammad Rasulullah Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Ketika seseorang sudah Mengikrarkan dua kalimat syahadat ini Maka dia Resmilah menjadi Pengarut agama Islam Tidak Simple sekali Kira-kira itu sudah Siap Siap Baik Pertegas Tidak ada keraguan Sama sekali Tidak ada Tidak ada paksaan Tidak ada Oke Kalau sudah begitu Tundukan pandangan Hadirkan hati Pemperimanan Dengan khusus Dengan konsentrasi Sebelum saya tuntun Mengucapkan dua kalimat syahadat ini Cobalah Dari hati yang paling dalam Itu Berdialog dengan Allah Katakan kepada Allah Ya Allah Terima kasih Allah Engkau telah berikan Aku petunjuk Engkau telah gerakkan hatiku Untuk menemukan Kedenaran Iaitu agama Islam ini Kalau aku Kedatakan petunjuk Ya Allah Tidak mungkin Saya bisa Mengikrarkan dua kalimat syahadat Pada hari ini Oleh karena Nafi Allah Saya Mengucapkan terima kasih Kepadamu yang sedalam-dalamnya Bahwa engkau Begitu sayang Kepadaku Sehingga Dengan sebab-sebab Tertentu Engkau tunjukkan Kepadaku Jalan kebenaran Yaitu Al-Islam ini Dan hari ini Saya akan Mempersaksikan Mengucapkan dua kalimat syahadat Sebagai Bukti Saya benar-benar Akan Memeluk agama Iaitu Agama Islam Atas Kesadaran Pribadi Dan Tidak ada Paksaan Dari pihak Mana pun Niat Iaitu Masuk Islam Katakan dari hati Niat Masukkan Islam Dan Iaitu Harus Menanggalkan Seluruh Kepercayaan Seluruh Keiman Seluruh Keyakinan Terhadap Agama yang Dianud sebelumnya Karena dalam Agama Islam Tidak boleh Ada Keyakinan Yang ganda Tidak boleh Punya Kepercayaan Dua Kepercayaan Kita hanya Satu Adalah Islam Sudah siap Ikuti saya Tentukan pandangan Pegang Tangan 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 Kanan Terunjuk Begini Ini adalah Sebagai Simbol Tuhan Yang disembah Satu Hanya Satu Tuhan Kita Ini Menunjuk Begini Hanya Satu Allah Kita Hadirkan Hati Saya minta Itu Konsentrasi Mengucapkan Antara Ngulut Pikiran Dan hati Semua Dalam Kedan Yang Menyatu Sekarang Ikuti Sayang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Hadirkan Hatimu Asyadu 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 Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa asyadu Wa asyadu Anna Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Wa asyadu Wa asyadu Anna Anna Isa Abdullah Abdullah Wa Rasul Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Yang aku sembah Dengan sebenar-benarnya Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Dan aku juga bersaksi Bahwa Isa Adalah Nabi Dan utusan Allah Alhamdulillah Takbir Alhamdulillah Kita sudah Lancar Mengucapkan Dua kalimat Suhadat ini Maka Begitu itu Mengucapkan ini Dari hati Resmila Dokter Ifana Menjadi Penganut Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Mengucapkan Selamat Selamat Bergabung Di dalam Agama Islam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ribu Terhadap Keislamannya Dan semoga Allah Berikan Kekuatan Iman dan Islam Dan Istiqamah Di dalam Beragama Islam Sampai Akhir Hayatnya Amin Ito Karena Karena Sudah Resmi Menjadi Penganut Agama Islam Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Inti Kewajipan Kewajipan Di dalam Agama Islam Yang Harus Dipikul Yang Pertama Setelah Mengucapkan Dua kalimat Suhadat ini Maka Ito Sejak Hari ini Sudah Wajib Melaksanakan Solat Lima Kali Sehari Semalam Wajib Tidak Boleh Ditinggal Solat Lima Kali Sehari Semalam Kemudian Nanti Di bulan Ramadan Dua bulan Lagi Ito Sudah Wajib Berpuasa Selama Satu bulan Tidak Makan Tidak Minum Tidak Melakukan Hubungan Suami Isteri Di siang Hari Sejak Dari Terbit Fajar Subuh Sampai Terbenam Matahari Kurang Lebih 14 Atau 15 Jam Misa Kemudian Kalau Ito Punya Riski Banyak Lebih Daripada 85 Gram Mas Nilainya Diwajibkan Kepada Itu Mengeluarkan Zakat 2,5% Dari Pendapatan Neto Bukan Bruto Hasil Harta Yang Bersih Keluarkan 2,5% Kalau Harga Mas Sekarang Ini Sekitar 800 Ribu Per Gram Berarti Kalau 85 Gram Kurang Lebih Sekitar 60 Atau 70 Juta Punya Uang 70 Juta Keluarkan Secuil Saja Hanya 0,40 Atau 2,5% 1,40 0,40 2,5% Berarti Berapa Itu Dari 70 Juta Berapa Kira Kira Itu Berapa Juta Ada 2 Juta 2 Juta Sampai 2 Juta Buat Siapa Itu Buat Fakir Buat Miskin Buat Siapa Saja 8 Astab Nanti Akan Ditahu Kemudian Setelah Itu Kalau Uito Punya Uang Lagi Banyak Diwajibkan Kepada Dokter Ivana Untuk Melakukan Melaksanakan Ibadah Haji Ketanah Suci Mekah Sekali Dalam Seumur Hidup Saja Kemudian Wajib Mengutup Aurat Pakai Jilbab Dan Wajib Juga Belajar Agama Islam Itulah Kewajiban Kewajiban Kemudian Kewajiban Yang Nanti Habis Ini Habis Kita Pengislaman Ini Wajib Mandi Seluruh Tubuh Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Rambut Harus Basah Niat Mandi Besar Menyilangkan Semua Kotoran Kotoran Fisik Dari Keyakinan Agama Sebelumnya Dan Di samping Itu Disunahkan Juga Itu Disunahkan Berganti Nama Islam Tapi Bukan Di KTP Bukan Di Administrasi Ini Hanya Panggilan Sehari Hari Bersediakah Diberikan Nama Islam Karena Ada Di Sini Maria Mungkin Kita Ganti Saja Mariam Sini Ada Mariam Juga Cocok Jadi Panggilannya Mariam Saja Kita Panggil Dia Nama Islamnya Bukan Kalau Maria Adalah Dari Agama Sebelumnya Tapi Islam Ada Namanya Mariam Ibunda Nabi Isa Al-Risulat Wassalam Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Nama Itu Kami Berikan Menjadi Mariam Ya Alhamdulillah Terakhir Saya Ingin Memberikan Berita Gembira Kira-kira Itu Suka Enggak Kalau Mendapatkan Berita Gembira Senang Kalau Berita Menakutkan Suka Enggak Tapi Kalau Gembira Suka Apa Berita Gembiranya Kata Rasul Ya Apabila Dokter Ifana Ini Benar-benar Ridha Allah Sebagai Tuhannya Islam Islam Sebagai Agamanya Nabi Muhammad Sebagai Rasulnya Dan Mempraktekan Ajaran-ajaran Islam Ini Nantinya Maka Berita Gembiranya Adalah Dosa-dosamu Yang lalu Semua Telah Dihapus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senang Dosa Dihapus Senang Itu punya Dosa Enggak Selama Ini Banyak Dosanya Mau Dihapus Itu Sudah Dihapus Rasul Mengatakan Islam Menghapus Dosa Yang Sebelumnya Jadi Hari ini Dokter Ifana Dokter Mariam Ini Adalah Menjadi Orang Yang Paling Suci Diantara Kami Semua Ini Alhamdulillah Kembali Seperti Bayi Yang Baru Lahir Tidak Ada Dosa Maka Ini Adalah Sebuah Hadiyah Yang Paling Istimewa Di Hari Ini Kepada Dokter Ifana Yang Kami Beri Namanya Mariam Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Terakhir Sekali lagi Perlu Diketahui Bahwa Seseorang Setelah Beriman Kepada Islam Ini Memang Siap-siap Ada Cobaannya Allah 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 Katakan Dalam Al-Quran Adakah Manusia Mengira Bahwa Mereka Dibiarkan Saja Mengaku Saya Telah Beriman Kepada Allah Saya Sudah Masuk Agama Islam Saya Telah Mengucapkan Dua Kalimah Sahadat Padahal Imannya Belum Diuji Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Wajib Setiap Orang Yang Sudah Bersyahadat Ini Diuji Imannya Oleh Allah Benar Apa Tidak Dia Menjadi Muslim Diuji Kalau Sabar Berarti Dia Benar Kalau Tidak Sabar Sampai Murta Lagi Berarti Dia Tidak Benar Di Dalam Beriman Apapun Risikonya Nanti Itu adalah Ujian Iman Dari Allah Bisa Saja Dibenci Orang Tua Atau Mungkin Sampai Diusir Atau Bahkan Tidak Dikau Anak Itu Tidak Masalah Siap Akhirnya Alhamdulillah Sudah Selesai Semua Rangkaian Pensehadatan Saudara Kita Dokter Mariam Atau Dokter Ifana Las Mariam Alhamdulillah Dan Yang Bersangkutan Begitu Bersungguh-sungguh Di dalam Mengikrarkan Dua kalimat Syahadat Ini adalah Sebagai Pertanda Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersangkutan Bersangkutan